yaa minasan o genki desu ko o re wa teo desho welcome back on mahwatch youtube channel kali ini gua akan mereview salah satu jam tangan brand Jepang ya brandnya jadi Jepang dari Casio lainnya G-Shock dan ini adalah salah satu tipe yang mungkin udah kalian tunggu atau mungkin bukan tipe yang itu sih tapi ya yang mendekati at least karena gua pegangnya adanya itu so stay tune yo ini tadi yang bakal gua bahas nah brand dari Jepang Casio nah dari bungkusnya kalian udah lihat kan oke yang bakal gua bahas yang mana dulu ya kayaknya yang ini dulu sebenernya ini jaman sama cuman beda warna yang ini adalah GMS 2100PG 1A4DR awalnya produk-produk GMS GMA itu memang dirancangnya awalnya buat ladies tapi yang nggak suka dengan tampilan baby G atau yang mungkin sekecil baby G jadi GM seri-seri GMA GMS ini bener-bener di tengah-tengahnya ya mid-size bisa dibilang jadi dia lebih gede daripada baby G tapi lebih lebih kecil dari G-Shock reguler tapi masih apa ya tulisannya itu grafirnya G-Shock bukan masuk baby G ya cuman karena dibilang diameternya di mid-size ternyata dipake di cowok dengan pergelangan kecil pun masih oke nggak terlalu feminin juga jadi ini bisa dibilang sekarang jadi pria dan wanita ya atau ke unisexnya jadi langsung aja nah ini kenapa gua bahas yang GMS karena ini menurut gua size-nya lebih ideal ya oke sekarang langsung aja gua bahas gua buka dulu ya hmm oke gua singgirin dulu wah oke yang gua pegang ini adalah warnanya uh Rose Gold Black GMS 2100 ya ini dia oke seperti yang kalian lihat disini cool kan keren banget ya kalau kalian nanyain yang GM 2100 emang itu masih hard to get tapi it's okay GM 2100 sama GMS ini basically sama cuman ada perbedaan di size aja kalau pergelangan tangan kalian gede sih memang lebih cocok di GM 2100 tapi kalau seandainya kalian penyuka jam-jam klasik dengan diameter yang nggak terlalu gede tapi kalian tetep ingin punya G-Shock ini nah inilah sebetulnya jawabannya ya ada di GMS 2100 jadi seperti yang kalian lihat disini ini tetep G-Shock ya grafirnya dia bukan baby G warnanya juga mewah terus goldnya keren interface-nya juga keren dialnya interface kayak gua ngomongin gadget aja hahaha nggak dialnya juga keren digitalnya komposisinya juga oke dan lampunya juga LED-nya juga oke terang disini ya tuh kan terang banget kan dan ini yang nyala nggak cuma di dialnya aja tapi also di bagian digitalnya juga nyala oke perpaduan rose gold sama strap blacknya ini oke banget movementnya dia quartz ya jadi kalau buat yang nanya ini solar atau bukan bukan ya ini movementnya dia quartz case-nya dia metal atau stainless steel glass materialnya masih mineral crystal tapi it's oke untuk case backnya ini screw on case back ya jadi bukan pantat putar tapi disini ada screw onnya jadi pakai baut ya nah diameternya bikin gua suka nih disini cuma 40,4 mm dan untuk ketebalannya sendiri cuma 11 mm lak to laknya dari atas ke bawah ini masih di 45,9 mm dan water resistancenya seperti G-Shock-G-Shock yang lain ada di 200 meter water pressure-nya ya on hands-nya kayak gimana sih nah kebetulan tangan gua kan cuma 14,4 mm lingkarnya nah ini kalau nangkring di pergelangan gua kurang lebih kayak gini sih mungkin ada orang yang bilang kekecilan or else nggak sih menurut gua ini ideal banget karena kan biasanya kalau G-Shock itu bulky tebel ya kan dan ini kalau kalian nyari G-Shock tapi dress watch misalkan mau pakai G-Steel kegedean nah ini sebetulnya kuncinya walaupun analog digital atau ana digi tapi bener-bener tipis dan ideal banget diameternya so it's still nice dan untuk talinya sendiri ini tetap resin ya resin jadi aman kalau kena air apa nggak mikir ah kulitnya talinya kalau basah gimana karena kalau pakai letter kalian tahu sendiri ada pori-porinya dan bakal nasap bakalnya juga keren simple kayaknya emang sengaja disesuaikan deh kayaknya ini walaupun G-Shock yang terkenal dengan sporty tetap aja sih mungkin karena dipersiapkan buat dress jadinya bakalnya kayak gini ya simple small fiturnya apa aja kalau fitur sih basic ya disini ada our time biasa terus ada word time ada stopwatch ada timer ada alarm ya sama word time lagi sama sorry our time lagi ya waktu utamanya ini kan yang rose gold ya buat kalian yang suka kemewahan atau mungkin warna-warna yang mewah ini cocok banget buat kalian yang disini spesifikasinya tetap sama jadi nggak perlu gua ulang lagi cuman varian warnanya lain dan ini kodenya adalah GMS21003ADR ya sesuai dengan namanya ya tiga artinya warna hijau ini kayaknya lebih seksi deh yang ini mewah dan elegan tapi yang ini lebih seksi kalau gua bilang sih untuk plate dialnya juga warnanya olive green tapi sunburst aku rasa ini warna yang tepat buat kalian sih warnanya green nice dan case nya karena case nya silver jadi dia lebih netral ya hmm tuh yang mana ya kayaknya gua harus sikat nih salah satu nih atau dua-duanya aja ya rose gold ini rose gold kayaknya gini deh nice oh iya buat yang kalian mau berburu si GMS2100 ini buruan ya bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau melalui via aplikasi kita di jamtangan.com harganya around 2 komaan kok ya masih di 2 jutaan 2 koma 2 2 koma ya masih segituan 2 koma 3 so buat kalian yang mau berburu buruan ya kalau spek gua udah sebut dan kalian bagi penggunaan G-Shock pasti udah tau kan speknya dia buat G-Shock dress watch dan ini kalian tau sih model heksagonal ini modelnya kayak apa kan salah satu jam mewah ap 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 or odemah pg odemah pg jadi kalian daripada nungguin G-M2100 yang gak kunjung dateng atau mungkin masih agak susah ini ada jawaban dari GMS2100 mungkin bisa dipinang walaupun ukurannya beda tetep keren kan langsung aja berburu jangan sampai kehabisan eh tunggu sebelum gua closing udah pada subscribe belum udah kan nah kalau udah nyalain loncengnya yang udah jadi subscriber oke gua gak perlu nanya lagi sekarang biasanya kalau kolom komennya gua selalu nuris kalau ada pertanyaan sekarang siapin kolom komennya karena di video kali ini gua akan kasih lu ah surprise surprise ya giveaway gua bakal kasih giveaway ya giveaway nya apa gua bakal kasih G-MAS2100WT7A2DR yang nangkering di tangan gua tapi bukan yang ini ini punya gua ya ini punya gua tapi maksudnya ini yang bakal gua kasih ke kalian ya syaratnya gampang tadi kan gua bilang udah pokoknya buat subscriber buat yang like buat yang komennya keren-keren tapi ada pertanyaan sih pertanyaannya gampang lu kan tadi udah nyimak ya berapa ATM sih water resistance nya G-Shock tadi GMS GMS tadi tuh berapa sih water resistance nya alah gampang lah masa G-Shock gak tau sih gampang ya kan langsung aja kasih jawabannya di kolom komen terus sertain juga ID IG kalian gak usah dipakein add ya langsung tulis aja ID IG nya apa so ditunggu ya ditunggu jawabannya dan good luck yang mau hunting yang seri-seri tadi yang barusan gua bahas silahkan bisa ke jamtangan.com atau via aplikasi via web terserah pokoknya jangan sampai kehabisan lagi ya karena ini agak hard to get ok so everyone see you on the next video happy hunting and happy shopping jane the video dan